Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mendukung dan membantu PT Utama Karya selaku kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Jalan Tol Ruas Siklibanda Aceh dalam upaya mempercepat fungsional dan operasional Tol Sibanceh Seksi 4 yang membentang dari Blang Bintang hingga Indrapuri. Dukungan tersebut disampaikan oleh T. Ahmad Dade selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh usai meninjau progres pembangunan Seksi 4 Tol Sibanceh, Jumat 8 Mei 2020. Sementara itu, proyek Direktur PT Utama Karya Selamat Sudrajat menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Aceh selama proyek pembangunan Tol Siklibanda Aceh. Sebagai mana diketahui, Ruas Tol Sibanceh adalah bagian dari proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Koridor Banda Aceh Medan yang membentang sepanjang 471 km. Ruas Tol Sibanceh membentang sepanjang 14 km dari Banda Aceh hingga Sigli. Proyek pembangunan Tol Sibanceh dibagi dalam 6 seksi, yaitu Seksi pertama Padang Tiji Selimum 25 km, Seksi 2 Selimum Janto 6 km, Seksi 3 Janto Indrapudri 16 km, Seksi 4 Indrapuri Belang Bintang 14 km, Seksi 5 Belang Bintang Kutabaru 8 km, dan Seksi 6 Kutabaru Baitu Salam 5,2 km. Selamet menambahkan pengerjaan pengerasan beton di Seksi 4 ini sudah tersambung, mulai dari Belang Bintang hingga Indrapuri. Jembatan-jembatan juga sudah selesai dibangun seluruhnya, dan sebelumnya Selamet juga menjelaskan Tol Sibanceh akan dilengkapi dengan res area tipe A, yang akan memiliki fasilitas masjid, SPBU, dan food court. Sebagai mana yang kita ketahui tadi dari Bapak Selamet, bahwasannya masih butuh namanya studi layak untuk disiap digunakan, dan juga mengenai marka jalan, dan juga mengenai lambu-lambu. Jadi pemerintah Aceh dalam hal ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan profesional jalan tol ini, terutama dengan dinas perhubungan dan dengan instansi terkait lainnya, dan juga mengenai beberapa persoalan-persoalan mengenai masalah tanah. Jadi dari 74 km ini, pembebasan tanahnya sudah berjalan sekitar 74% dan pembangunannya dari 6 seksi ini sudah mencapai 36%. Jadi ini kita berharap bahwa ini akan menjadi genjut baru bagi perekonomian di Aceh. Jadi masalah operasionalnya ini, kita juga menunggu diakwal dari Bapak Presiden. Ini kan dalam keadaan masih COVID-19, jadi masalah ke Aceh diminta untuk usabar, untuk menggunakan jalan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.